Intro Setelah viral usai videonya ditantang duel oleh pelatih silat Vietnam, Lethkol Wahyu Yuniar Toto diajak bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Lethkol Wahyu menghadap Menhan Prabowo bersama Danchen Kopassus, Paychen TNI Dedi Suryade. Dalam pertemuan itu Prabowo sampai menanyakan jabatan Lethkol Wahyu. Dan dijawab Lethkol Wahyu jika saat ini dirinya masih mencabat sebagai asisten Kopassus. Dan Jen Kopassus kemudian membahas soal video viral yang saat si games kemarin. Majin Dedi lalu menceritakan jika Lethkol Wahyu sempat membuat timnas puncak silat Indonesia viral saat dicurangi oleh tim Vietnam. Pendengar itu Prabowo hanya tersenyum sedangkan Lethkol Wahyu tertawa. Berkat keberaniannya Vietnam gagal mencurangi timnas Indonesia dicabur puncak silat dan berhasil membawa pulang sembilan emas, enam perak, dan satu perunggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!